Terima kasih nama-nama bersama kami dalam berita kebumen. Pemirsa pentas kuda lumping dan tari cepetan berlangsung semarang dalam gebiar moharam di desa Watulawang, Kecamatan Pejagoan. Pentas kuda lumping dan tari cepetan menjadi tradisi untuk mengajak generasi muda melestarikan budaya warisan leluhur agar tidak punah di gerusaman. Peringatan bulan moharam atau dalam masyarakat Jawa dikenal dengan bulan suro biasanya diisi dengan berbagai macam tradisi yang turun-temurun dan melekat erat dalam kultur masyarakat. Begitu juga desa Watulawang, Kecamatan Pejagoan yang memperingati bulan suro dengan menggelar tradisi kuda lumping dan juga tari cepetan. Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan setiap bulan suro. Dalam kesempatan tersebut, pertunjukan kuda lumping dan tari cepetan dimainkan dari paguyuban eblek sanggar kerida budaya Watulawang dan juga sanggar cepetan alas Tri Tunggal Watulawang. Penggiat seni budaya desa Watulawang, Wardi Parikesit menjelaskan kelompok seni yang beranggotakan 50 orang terdiri dari penari, penayagan, dan kas sepuhan. Kegiatan selalu diawali dengan siaroh kemakam leluhur di kompleks makam kuhu, kemudian dilanjutkan dengan pementasan kesenian dan di acara puncaknya diadakan nyadran atau selamatan syuran. Melalui kegiatan ini, pihaknya mengajak generasi muda untuk dapat melestarikan kesenian budaya warisan leluhur agar tidak punah dikerus majunya zaman. Ini adalah acara rutin-rutin kita namai Gebiar Muharam Watulawang yang ujiin seni yaitu acara selamatan surat paguyuban kesenian eblek sanggar timbul kerida budaya Watulawang dan sanggar cepetan alas Tri Tunggal Watulawang. Rutin diadakan setiap tahunnya. Sementara itu, menurut Ketua Dewan Kesenian Daerah Kebumen, DKD, Pekik Satsiswa Nirmolo mengatakan kegiatan ini merupakan kesenian yang turun-temurun dan sudah regenerasi dan terus lestari hingga saat ini. Untuk itu pihaknya mendukung kesenian agar terus dilestarikan. Adanya beberapa gerakan dari teman-teman yang ada di Watulawang ini diharapkan bisa menguaskan adanya gelpak, karang sambung, dan karang bulung. Dan beberapa dari kesenian yang ada di Watulawang ini bersumber pada tradisi budaya yang sudah berjalan di Watulawang. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.